Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel M7 Barokah Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya rabbal alami Sobat M7 semuanya kali ini video bagian kedua Merupakan bentuk 3 dimensi Atap rumah Bentuk 3 dimensi tampilan depan Juga bentuk 3 dimensi Bagaimana model atapnya Dari tampak atas Lengkap dari belakang Kemudian model untuk tandon Dan airnya seperti apa Akan kita bahas secara detail Di bagian video kedua ini Merupakan tanah dengan ukuran Kesininya adalah 7,5 Kemudian kesininya adalah 18,5 Ada karpon Kemudian disini ruang tamu Disini sofa Ruang keluarga Sofa TV Ruang makan Disinilah dapur Disini tempat parkir motor Kamar 4 x 3,5 Kemudian kamar mandinya Kamar belakang Masih ada jalan Menuju ke area belakang Seperti ini Kemudian disini juga Masih ada taman Karpot lebar 4 meter Kesininya 5,5 Disini teras Kemudian masih ada Taman di depan Ini adalah tampilan Yang pagarnya Saya hilangkan terlebih dahulu Agar mudah Untuk dilihat Pada bagian dalamnya Pagar pada bagian sini Saya hilangkan Kemudian tembok-tembok Pada bagian belakang Juga saya turunkan Terlebih dahulu Agar mudah Untuk menjelaskannya Pada bagian depan sini Nanti ada untuk Karpot Lebar Kesininya 4 meter Bisa untuk mobil Avanza Sangat luas Kanan-kirinya Masih bisa untuk motor Pasti ada jalan tembus Ke belakang Sebelah sini Area sini Adalah area taman Kemudian disini Adalah jendela Untuk motor POT Garasi motor Sebelah sini Adalah jendela kamar Kemudian disini Jendela kamar belakang Ini adalah Ventilasi kamar mandi Sehingga dua kamar ini Nanti mendapatkan Pencahayaan Yang alami Dari luar Di atasnya Ada topi-topi Agar tidak Tampas air Pada bagian sini Naungan atapnya Sudah cukup panjang Air hujan nanti Disini bisa dikasih Talang Palang PVC Ataupun Dipiarkan Air mengalir Jatuh Sampai sana Juga tidak apa-apa Karena masih tanahnya sendiri Pada bagian belakang Disini ada taman Kemudian disini ada Area jemuran Atapnya Merupakan Perpaduan Atap induk Kemudian ada Atap limas Yang sekunder Pada bagian sini Ini adalah Tandon airnya Ini memudahkan Ketika mau perbaikan Tinggal Ambil tangga Taruh sini Sudah bisa naik Kontruksi penyangga Tandon air Kuat Bagian sini juga bisa Untuk jemuran Yang tidak kena air hujan Jendela kamar tidur Sehingga kamar yang belakang ini Jendelanya dua Pada bagian sini Masih ada Sisa taman 80 cm Disini taman Kemudian disini adalah Jendela dapur Disini juga jendela dapur Sehingga dapur ini Sirkulasi udara dan cahayanya Bisa dibuka Bisa dibuka dengan leluasa Disini juga jendela Yang mengarah ke ruang Maka Pada bagian belakang Perpaduan warnanya Adalah seperti ini Abu Abu Tua Abu Abu Muda Kemudian putih Pada bagian sini Ada talang dalamnya Sehingga disini itu Adalah talang cor Pada bagian sini Perpaduan Limas besar Dan limas kecil Adalah material-material Pendukung Sebagai ornamen Ada topi-topi Seperti ini Untuk aksen Agar manis Warna abu-abu gelap Dan disini Ada warna putih Kisi-kisi kaca Untuk memasukkan cahaya Kedalam rumah Memasukkan cahaya Kedalam ruangan Juga sebagai Pemanis Fasad tampilan depannya Kemudian Pada bagian sini Nyambung Sampai ke perbatasan Tepi tanah Sehingga kesannya Rumah ini Semakin lebar Untuk ke belakang Bisa juga Diberi pintu disini Sehingga Tamu Atau orang asing Tidak bisa Masuk ke belakang sana Disini ada Perbedaan Material Disini juga ada Tiang dua Sebagai ornamen Disini dua Juga tiang Sebagai pemanis Ini adalah Atapnya teras Di sangga Seperti ini Tiang minimalis Kemudian Atapnya teras Adalah seperti ini Untuk pintu Garasi motor Nanti pakai Geser Jadi ini bisa digeser Terserah Ke kanan Atau ke kiri Seperti inilah Model rumahnya Pada bagian depan Taman Masih sangat bisa Untuk membuat Sebagai Hijau-hijauan Nah sobat M7 semuanya Ketika Sudah saya Kasih pagar Roster-rooster Sebagai pemanis Seperti ini Sangat efektif Karena jangka panjang Rawatannya Suka mudah Tinggal bersihkan Terus dicat Artinya Tidak korosi Lain halnya Dengan besi Ataupun aluminium Ataupun stainless Lama-kelamaan Juga akan berkarat Lalu seperti ini Awet Depan Semoga masih bisa Disisakan Untuk taman Kemudian Ditinggikan 50 cm Sampai ke karbot Kemudian pada bagian teras Naik lagi 20 cm Untuk naik ke rumah Nambah lagi 5 cm Wakilan mobil Misalnya mobilnya Seperti ini Maka Seperti ini Masih bisa Untuk jalan Ke belakang sana Area sini Masih bisa jalan Untuk memasukkan motor Ke garasi motor Ibu dan papa Sudah siap-siap Menempati rumah barunya Seperti ini Kalau sudah temboknya Saya tinggikan Tembok Menyesuaikan kondisi Jadi seperti ini Ketika sudah Ditutup tembok Andaikan temboknya Dibuat tinggi Dengan tinggi Sekitar 3 meter Maka Sudah tertutup semuanya Pada bagian Dalam rumah Tetapi Untuk pencahayaan Dan udara Masih bisa masuk Karena masih ada Sisa tanah Di belakang sini Satu setengah meter Pada bagian sini Adalah sisa 1 meter Kemudian pada bagian sini Masih sisa 85 cm Nah sobat M7 semuanya Demikianlah review Saya pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat Dan barokah Terima kasih atas segala perhatian Mohon bawat segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian